Pleset itu yang plesetnya banyak hanya masih aman sekarang Bikinlah gak apa-apa ya Kita pleset paling nyusahin diri sendiri Kalau yang lain pleset nyusahin rakyat Kan susah ya Ini bicara masalah ariati Bicara masalah wanita Nah ini wanita Sosok wanita yang seperti itu Kayaknya bagus gitu Terus kemudian Mas Tanto kan pasti banyak di sekelilingnya Wanita-wanita cantik Kok tau deh Karena kalau disitu sudah bosan opernya ke saya Jadi saya tau Dokter gigi kek, dokter kulit kek, dokter jantung kek Nah begitu juga MC Kita harus menentukan pilihan kamu mau jadi MC apa Mau jadi MC umum Bagus sih jobnya banyak tapi kompetisinya besar Tapi kalau misalnya kita jadi Katakanlah MC bisnis Atau MC khusus kecantikan MC perkahwinan Itu jobnya memang tidak sebanyak MC umum Tapi saingannya sedikit Nah yang saya lakukan itu adalah itu gitu loh Jadi membuat semacam segmentasi Saya cocoknya itu di bisnis gitu loh Karena itu jadi hampir semua job-job Acara-acara orang launching Terus acara misalnya ada public speaking Segala macem itu kebanyakan itu ke saya Jadi itu yang jadi mahal itu Ya karena kita saingannya dikit Jadi harga kan bisa suka-suka kita Betul Saja ya Kalau kita biasa kita pilih MC kerusuhan aja lah Iya oke Jawabnya jarang-jarang gitu kan Tapi segedenya itu Ya kalau benjal gede segini Oke Ini urusanmu sekarang Oh urusanku Ya urusanku sekarang Seperti biasa pemirsa Ya pemirsa mungkin saya boleh bisa kasih sedikit petunjuk buat anda Beliau ini adalah seorang penyanyi dangdut Ya terkenal pokoknya ratu dangdut Terus kemudian beliau juga seorang pemain sinetron juga Produser juga gitu ya Terus beliau ini terkenal sekali dengan goyang jaipongnya Mungkin anda sudah mulai bisa menebak siapakah gerangan ini Ya sudah ada penelepon Halo Passwordnya Mirac Personal Cleanser Mirac Personal Cleanser Ya dari siapa? Dari Anita Dari Anita dimana? Di Cibubur Di Cibubur Oke mbak siap-siap pasang telinga ya Ya suara siapakah ini? Ini suara siapa Silahkan tebak Sekarang menurut saya kesadaran kita lah Kita sudah susah Jangan menambah Jangan tambah susah Kesusahan Apalagi kekejaman menurut saya itu Kekejian-kekejian Jadi perilaku yang keji Yang tanpa sadar bahwa mungkin Di bangsa Bukan di bangsa ini ya Di dunia Hukumannya mungkin masih belum Ya Mbak Anita Suara siapa kira-kira? Kamelia Malik Kamelia Malik? Ya Sebentar-sebentar Jangan senang-senang dulu Pemirsa Kita lihat dulu Kita lihat dulu Benar enggak? Yuk silahkan Kesadaran kita lah Kita sudah susah Jangan menambah Jangan tambah susah Kesusahan Selamat buat Mbak Anita Ternyata tebakannya enggak salah Benar Ternyata Itu tadi adalah suara dari Mbak Kamelia Malik Dan Kasih adiah lagi Kasih adiah lagi Adiah Sekarang kita tebak kembali Sekarang suara rakyat Mari kita berhubung sama-sama Satu Dua Ya Pak Mirsa Temen saya masih gini-gini Jadi konduktor Jadi konduktor Lagu musiknya enak dicampur dengan lagu-lagu tempo dulu Gitu ya Aduh bentang-bentang Saya ingat waktu Apalagi lagu tadi Aryanti Itu Ngingatkan Aryanti bukan Aryanti 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 Ya Gak pleset-pleset dikit Gak apa-apa ya kan Gak apa lah sekarang Beda sekali Kalau ke pleset gitu Kenapa? Dua orang yang berbeda Sedikit aja pleset Itu yang plesetnya banyak Hanya masih aman sekarang Gitu Dikit lah gak apa-apa ya Kita pleset paling Nyesain diri sendiri Gak Kalau yang lain pleset Nyesain rakyat Kan susah ya Ini bicara masalah Aryanti Bicara masalah wanita Nah ini wanita Sosok wanita Yang seperti itu Kayaknya Bagus gitu Terus kemudian Mas Tanto kan Pasti banyak Di sekelilingnya Wanita-wanita cantik Kok tau deh Karena kalau disitu Sudah bosan Opernya ke saya Jadi saya tau Adulnya ke sini Ayo di rumah Kira-kira Curhatnya ke sini Ayo di rumah Kalau melihat Kondisi seperti itu Apalagi waktu itu Belum ada sih Pasti Ajan Cemburu gak? Kalau cemburu tuh Semua orang Mesti cemburu Jadi kalau Istri lo udah gak cemburu Sama lo Boleh bertanya Kenapa dia udah gak cemburu Cemburu lagi kan gitu Karena dia baru tau Kalau ternyata laki ini tuh Gila gitu Baru sadar Cemburu Seharusnya normal Pasti dia bertanya kan Tapi kalau Cemburu yang buta Itu yang gak Bukan normal Itu yang menghambat karir Betul Nah untuk menjelaskan Hal seperti itu Taruh lah kan Memang kekuatan Perempuan ya Cemburu biasa Tapi kan Bisikan kiri kanan Kiri kanan Kalau menurut gue gini ya Sekali lo bohong Ketahuan gitu Sudah susah dia percaya Tapi selama aman-aman aja Bahwa ya Ya profesi kita kan Memang dituntut Untuk berbaur Dengan siapapun Mau perempuan Mau laki gitu kan Kebenaran orang pada ngetop semua Selama dia denger Gak pernah terjadi apa-apa Aman aja Tapi sekali Ketahuan juga bohong Sudah susah Mendingan berubah profesi Tidak Jadi sekali ketawa Tidak ketahuan aman Sekali kalau ketahuan itu Yang susah Iya keamanannya Udah gak aman sekarang Oh gak aman ya dari sekarang Iya maksudnya Yang jaga keamanan aja Sudah tidak aman sekarang Ya betul Bicara yang itulah Biarin itu Untuk emas Towi Ya mendingan ini aja Enggak Waktu ikut Miss Universe Miss Universe Wanita yang idealis tuh Menurut Mas Tanto Seperti apa sih Nah ini perlu dong Apakah memang seperti Miss Universe itu Gitu loh Atau seperti Ayu Iya Oh ya jelas dong Iya kecap gak ada nomor dua Nomor satu Betul loh Yang ideal seperti istri saya Ya itulah dia Kalau meminjam istilah Ibu Muriati Sudibyo Jadi wanita tuh harus ada tiga Tiga B Tiga B B pertama itu adalah brain Brain Jadi punya ini Kemudian beauty Ya cantik Kemudian behavior Behavior itu artinya kepribadian Nah jadi bener banget ini Jadi dia harus Harus Bukan punya wawasan gitu ya Ya lahiriannya cantik Dan mempunyai kepribadian yang mempesona Jadi tiga ini sebenarnya Ini yang kata Ibu Muriati ya disebut bukan Kecantikan paripurna Ya idealnya seperti itu Idealnya seperti itu Tapi kan kita ini kan Belum tentu kita bisa memiliki Yang seperti itu Yang seperti itu Yang seperti itu Ini kan kita bicara tingkat idealisme yang tinggi banget Betul betul Kan gak apa-apa kan kita punya idealisme seperti itu Betul Gantung kan cita-cita musti Setinggi langit Walaupun cuma sampai faun kelapa Betul Gak apa-apa yang penting Tapi kalau gak kesampaian ya sakit hati juga lah Makanya jangan terlalu tinggi-tinggi juga Kalau menaruh harapan ya Tapi gak ada salahnya juga Betul Tapi bicara mengenai apa deh Cita-cita ya Ini disebut istri saya Orang tuh harus punya mimpi Dar Tanpa punya mimpi susah Sepertinya kita akan menjadi seseorang yang besar Dulu tuh kan ada pepatah Seperti pungguk merindukan bulan Sepertinya itu gak boleh pungguk merindukan bulan Sekarang boleh Wih ada polo Pungguk udah bisa jalan-jalan Jadi kadang-kadang begitu ya Pribahasa tuh bisa dijawab oleh zaman gitu Betul Sudah gak valid lagi kan Hati-hatilah terhadap mimpimu Atau pikiranmu Maka itu suatu saat jadi kenyataan Nah Mali kita mimpi jadi presiden lah Betul Mudah-mudahan nanti kita jadi Keturutan jadi presiden Meskipun cuma sebagai presiden rumah tangga Iya gak apa-apa Tapi kan presiden juga mulia namanya Oke idealisnya seperti itu Dan Masih banyak mau ditanyain lagi nih Sebenernya sih Kita tidak hanya wawancara tapi belajar Sama Pak dosen Jumat depan saya lagi kan Gak bukan ya Kepengennya sih begitu Kita pindah aja harinya Sebenernya kepengennya ya Terus sebelum kita akhiri Pertemuan kita Seperti biasa Dari hari Sama-sama Pesona kesantikan alami Kalau gak mau saya bersedia menampung lah Ada Ya kata-kata Perpisahan lah Siapa? Beliau Buat siapa nih? Ya buat saya Ya buat pemirsa Buat penggemarnya Dan juga buat para Apa namanya Calon-calon presenter MC Ya betul Kayak gitu dong Gak saya cuman ingin Mengucapkan Satu terima kasih Kepada TPI Dan juga kepada dua presenter top ini Saya jadi tamu Dan karena Isu yang paling utama bagi saya itu Adalah masalah Saya nunggu 11 tahun gitu ya Tentu banyak Pasangan yang kurang lebih Mempunyai nasib yang sama Dengan saya ya Ada rekan kita Herdy Perdana Dia baru 7 tahun gitu ya Ya 4 tahun lagi Jadi apa namanya itu Ya kita gak boleh putus asa Saya udah buktiin bahwa 11 tahun Saya nunggu ternyata berhasil juga gitu ya Jadi kadang-kadang itu ya Dokter atau siapapun dia itu masih Mereka masih manusia Jadi keputusan mereka itu ya Ya boleh kita pertimbangan Tapi tetap yang memutuskan terakhir adalah Allah SWT Jadi apa? Kita berdoa terus Iya Berdoa Sabar dan berjuang Tugas kita sebagai manusia Betul Ya pemirsa Dengan berakhirnya Kiap dari kakak kita Tantowi Yahya Maka berakhirlah acara kita 10 show untuk kali ini Ya seperti biasa Kritik dan saran Silahkan ditujukan di email Juga telepon boleh Fax boleh Terima kasih kepada semua sponsor Pihak sponsor yang sudah Men-sponsori kita hari ini Dan sebelum kita akhiri Jangan lupa pesan dari kakak kita tadi Bersabar dan berdoa 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 melihat kondisi negara kita seperti ini Tapi kita berdoa mudah-mudahan Semua akan kita lewati bersama Dan lebih lengkapnya lagi Kita sambut Tantowi Yahya Lagi ya Lagi Lagi Sampai Jumat depan Sampai Jumat depan